John LBF dikenal sebagai sosok bos yang memiliki empati kuat terhadap karyawannya. Namun belakangan dirinya mendapat banyak kecaman sebagai bos yang tidak mempunyai hati nurani. Saksikan berita selengkapnya bersama saya Afina Angger di News on Trending. Nama John LBF belakangan viral di Twitter, khususnya menjadi perbincangan di dunia kerja. Awalnya sosoknya mendapat banyak pujian karena dinilai sebagai seorang bos yang memperhatikan nasib karyawan hingga beberapa kali memberikan kata-kata motivasi. John juga kerap memberikan bantuan saat ada kasus viral yang melibatkan pekerja. Salah satunya, ia merekrut karyawan minimarket yang viral karena ditegur atasan. John juga sempat menawari pekerjaan kepada Tiko. Sosok Tiko viral setelah kisahnya belasan tahun merawat sang ibu di rumah terbengkalai tanpa listrik dan air. Tak hanya itu, John LBF juga baru saja menawarkan pekerjaan kepada Sultan, pemilik akun konten live TikTok Nenek-Nenek Mandi Lumpur. Namun, meski kerap hadir membantu para sosok viral, baru-baru ini tabiat sebenarnya John LBF justru dibongkar oleh mantan karyawannya, sehingga memicu kontroversi. Berikut ini deretan kontroversi John LBF yang viral. Mantan karyawan John LBF membongkar tabiatnya. Mantan karyawan itu menyampaikan John kerap berkata kasar dan memotong gaji karyawannya seenaknya sendiri. Menanggapi pernyataan itu, John LBF tampak kecewa. Ia mengaku mengenal baik ex-karyawan yang ia didik dari awal hingga memiliki gaji belasan juta. John LBF bahkan menyimpan bukti transfer sebelum sang karyawan resign dengan alasan ingin membuka usaha, yakni 14 juta rupiah per bulan. Selain itu, sebuah akun Twitter yang mengaku sebagai mantan karyawan di salah satu perusahaan John LBF, menyebut John sebagai tukang ngibul. Tweet tersebut ia buat untuk menanggapi unggahan tentang John LBF. Terlihat juga akun ini melampirkan tangkapan layar grup WA. Dalam grup tersebut, John LBF diduga marah-marah hingga memotong gaji karyawan di divisi marketing 500 ribu. Setelah itu, akun ini juga membagikan tangkapan layar yang diduga merupakan chat dari John LBF. Dalam tangkapan layar itu, sosok yang disebut John itu tampak mengancam akan memecat marketing jika masih teledor dalam bekerja. Kontroversi John LBF yang viral berikutnya adalah terkait jam kerja. Salah satu akun Twitter juga menuding seluruh karyawan John LBF wajib datang dan absen ke kantor tepat waktu, pukul 9 pagi. Jika terlambat 1 menit saja, maka gaji akan dipotong. Tak sampai di situ, akun ini juga menuding John mengancam akan memecat karyawannya yang tidak memberi balasan atau reaksi apapun terhadap chatnya. Setiap chat yang dikirimkan John LBF wajib ditanggapi oleh seluruh karyawannya. Tak hanya itu, kontroversi John LBF yang viral berikutnya masih dionggah oleh salah satu akun. Akun ini mengaku dirinya pernah dimarahi oleh John karena ingin membangun usaha sendiri. Ia mengaku dilarang membangun usaha sendiri saat masih bekerja dengan John LBF. Safety pun akhirnya mengundurkan diri setelah 21 bulan bekerja dengan John LBF. Kontroversi John LBF berikutnya adalah ia diduga kerap mengganti-ganti karyawan HRD. Pergantian tersebut hanya karena hal sepele yang membuatnya marah. Seorang warganet yang mengaku pernah bekerja dengan John LBF menunjukkan sebuah chat yang berisi pemecatan terhadap pekerja yang menjalin komunikasi dengan mantan karyawannya. Para mantan karyawan John LBF tampaknya belum selesai membongkar aib mantan bosnya yang dinilai semena-mena terhadap pekerjanya ke publik. Hal itu dibongkar oleh salah satu akun pada Senin 23 Januari 2023 di Twitter. Diketahui chat tersebut berasal dari tahun 2021 lalu. Dalam hasil tangkapan layar yang ditunjukkan akun tersebut, terlihat pria yang diduga sebagai John LBF meminta kepada para karyawan untuk tidak berkomunikasi dengan mantan pekerja. Nama pria tersebut disensor tetapi menyisakan huruf awal nama yakni H. Tidak tanggung-tanggung, karyawan yang melanggar akan langsung dipecat. Cuitan ini ramai di komentari warganet. Beberapa merasa peraturan yang dibuat pria yang diduga sebagai John LBF itu lucu. Salah satu mantan karyawan melalui akun Twitternya mengungkapkan bahwa John LBF ini merupakan sosok yang arogan dan seringkali memotong gaji. Namun hal tersebut ditepis oleh karyawannya yang lain. Baru-baru ini salah satu pemilik akun Twitter yang mengaku sebagai mantan karyawan Henry Kurnia Adi alias John LBF membongkar sifat sang pengusaha. Pemilik akun menuding John LBF arogan dan suka memotong gaji. Namun demikian pengakuan pemilik akun ditepis oleh salah satu karyawan yang masih bekerja di perusahaan John. Dilihat dari video yang diunggah oleh akun TikTok, wanita itu mengaku setiap perusahaan memiliki peraturan masing-masing. Wanita tersebut meminta para netizen untuk tidak melihat dari satu sisi saja. Soal handphone standby 24 jam, wanita tersebut mengaku tidak semua karyawan seperti itu. Dirinya menjelaskan bahwa mantan karyawan itu merupakan seorang marketing. Dirinya juga meminta agar mantan karyawan itu tidak menjelekkan perusahaan tempatnya pernah bekerja. Video wanita tersebut lantas mendapat beragam komentar dari netizen. Sebuah pengakuan dari seorang mantan karyawan lantas viral di media sosial. Namun viralnya hal tersebut justru disambut hangat oleh John sendiri. Menanggapi tudingan tersebut, John LBF malah mengucapkan terima kasih kepada mantan karyawannya tersebut. Hal ini karena berkat mantan karyawannya itu, follower akun TikTok miliknya malah naik. Thank you ex-karyawanku. Berkat kamu, followers TikTokku jadi 4,2 juta. Tulis John LBF dikutip dari postingan di Instagramnya pada Senin 23 Januari 2023. Di postingan itu, John LBF juga mengunggah tangkapan layar yang menampilkan sebuah akun bahwa followers akun TikTok miliknya naik. Ia pun tidak lupa mendoakan mantan karyawannya itu, semoga sehat dan sukses. Kemudian, John LBF juga titip salam kepada ibu dari mantan karyawannya itu. Postingan dari John LBF di akun Instagram miliknya ini pun dibanjiri beragam komentar dari warganet. Memberhentikan karyawan memang sudah menjadi hak atasan kepada pegawainya. Namun, hal tersebut sudah diatur oleh pemerintah dalam undang-undang. Berdasarkan Pasal 151 UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, perusahaan wajib merundingkan maksud pemecatan kepada karyawan sebelum melaksanakan PHK. Apabila dalam perundingan tidak mendapat persetujuan antara kedua pihak, PHK baru dapat dilakukan apabila telah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industri. Pasal 154 A UU No. 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 Pasal 154 A UU No. 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja. Dijelaskan bahwa pelaksanaan PHK dapat dilakukan dengan alasan sebagai berikut. Satu, perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambil alihan, atau pemisahan perusahaan, dan karyawan tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima karyawan. Dua, perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan, yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian. Tiga, perusahaan tutup yang disebabkan karena mengalami kerugian secara terus-menerus selama dua tahun. Empat, perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa. Lima, perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang. Enam, perusahaan pilot. Tujuh, adanya permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh karyawan dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut. Itulah deretan kontroversi John LBF yang viral di media sosial. Saksikan rangkuman berita terupdate lainnya di newsontrendingsuara.com Terima kasih.